Apakah kakak tahu nih, bahwa seperti yang kakak lakukan ini, kakak bangun-bangunan ini, dikatakan pasung seperti ini, salah? Sebetulnya saya dari awal salah. Saya mengakui salah. Kakak mengakui ini salah? Mengakui saya salah, tetap salah. Tapi Per, kalau seandainya kalian tahu, di luarnya kemarin, di saat dia mau mabok, mau minta lem, di saat dia mau minta duit, itu tahan ngancurkan rumah, sudah berapa kali rumah dihancurkan. Oke, ini dari brother-brother ini kan banyak yang belum tahu nih kak, si Bayu ini bisa dikurung kayak gini, penyebabnya apa dia? Lem, selalu mengamuk, menghancurkan, membunuh. Saya pun sudah berapa kali ditusuk dia? Oh, membunuh belum ya? Ya, udah Per, udah, kaca-kaca di sini pun sudah. Oke, beraya, aku mau menanyakan sama mamak Bayu, berapa sih biaya pembuatan pasung atau kurungan ini? Kak, aku mau nanya nih, berapa sih biayanya ini kakak bangun? Kurang lebih 5 juta. Hutang untuk bangunan dia belum bayar lagi tuh. Hutang kak, 5 juta? Belum bayar. Hanya untuk bangun ini? Belum bayar lagi. Kenapa kakak nggak kepikiran kakak bawa ke yayasan gitu? Sudah capek ke Altate kemarin. Yayasan lain saya nggak tahu. Seandainya saya sudah kenal peri, nggak akan begini loh, Per. Dari awal saya kenal peri, nggak akan begini agak jauh. Assalamualaikum. Halo, berada-berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam melindungan Allah SWT. Biar paten kita berada-berada. Berada-berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku sekarang di hutan daerah Mata Kucing, ya kan? Dan aku sekarang sudah bersama orang tua dari Bayu, bray, ya kan? Cerita punya cerita, panjang ceritanya nih. Intinya kedatangan aku kemari, kita mau mengeluarkan Bayu. Pokoknya yang terbaik untuk Bayu, deh. Gitu, ya kan? Ini bersama beradarku, Ariel, ya kan? Dan bersama Rizky. Bayu, are you ready? Ready, ya? Keluar, ya, bray. Oke, aku mau nanya-nanya tentang Bayu, deh. Sama mamaknya. Kak. Bray, aku sama mamak Bayu ini udah berapa kali kita ketemu? Tiga. Udah tiga kali ketemu? Empat kali ini. Empat kali sama ini, bray. Kita udah cerita panjang lebar tentang Bayu. Alhamdulillah. Dan untuk mamak Bayu, mau yang terbaik untuk Bayu, bray. Udah sepakat kita, ya, kak? Sepakat. Oke, untuk masalah si Bayu ini, kak. Bisa, kak? Kakak mau mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya, kak? Sampai begini ceritanya. Sampai, kakak istilahnya, kakak berinisiatif untuk mengurung ini. Sebetulnya begini ya. Dari awal saya ceritakan bahwa saya itu ingin mengurus anakku yang terbaik. Karena kenapa? Karena pada saat itu memang Bayu tidak terkendali dengan apapun yang dilakukan dia, kan, Fer. Sebelumnya sudah kutipetakan juga. Dan karena aku kepingin anakku ada di depan mata, Fer, daripada dibuang ke daerah yang tidak dikenal dia, Fer. Nah, disitulah aku inisiatif, Fer. Sehingga aku kurut anakku di sini, Fer. Dan karena saat itu, Fer, anakku itu memang, kalau kalian tengok saat ini memang keadaannya begini. Baik ngomong, bisa ngomong, nyambung. Bahasa ini bisa nggak? Tapi, Fer, kalau seandainya kalian tahu, di luarnya kemarin, di saat dia mau mabok, mau minta lem, di saat dia mau minta duit, itu tahan ngancurkan rumah, sudah berapa kali rumah dihancurkan. Kalau kita sini, kak? Intinya, intinya di sini, Fer. Bukannya untuk selama-lamanya anakku dikurung di sini, karena aku di sisi lain pun mencari orang untuk mengobatkan dia. Salah satu kami berzikir, insya Allah katanya doa-doa Habib, bisa menyembuhkan dia juga untuk menstabilkan pikiran dia. Jadi, daya upaya kami selaku orang tua, bukannya tidak mau menengok anak saya itu, baik dan kembali normal. Oke, itu pendapat kakak. Apakah kakak tahu nih, bahwa seperti yang kakak lakukan ini, kakak bangunan-bangunan ini, dikatakan pasung seperti ini, salah? Sebetulnya saya dari awal salah. Saya mengakui salah. Kakak mengakui ini salah? Mengakui saya salah. Tetapi saya di sisi lain tidak ingin melihat anak saya itu jalan-jalan seluruh Batam. Minta ke sana, minta ke sini. Mengganggu orang ke sana kemari, Fer. Sebetulnya dari awal sudah saya katakan saya salah. Memang gini, kak. Awal ceritanya bisa kakak kepikiran, kepikiran kakak membangun ini untuk si Bayu gimana? Karena anak saya mau dibuang. Kakak pas mau dibuang itu sama? Sama ya, nggak perlu dikasihkan. Yang itulah. Oke. Nggak perlu dijelaskan. Yang jelasnya karena Bayu mau dibuang tadi, berinisiatif lah kakak bangun ini. Karena pikiran saya sudah tidak ada lagi yang bisa membantu saya, Fer. Kecuali saudara saya di kebun. Ini dia orang lain, Fer. Saya ucapkan juga terima kasih dengan dia, Fer. Selama ini dia yang mengurus, Fer. Selama anak saya dikurung. Bukan selama dia dari bayi, ya, Fer. Selama anak saya di sini. Karena saya pun sibuk. Kami orang susah, Fer. Mencari uang ke sana kemari. Tetapi saat aku tidak ke sini, Fer, dia yang ngasih makan anak saya. Saya pun ngomong terima kasih sama dia, Fer. Ini, kak, sebelumnya. Sebelumnya kan... Aku, apa ya, aku bilang, ya. Salah sangka. Bukan salah sangka gimana, ya. Apa, nggak klop. Nggak klop, kak. Mohon maaf nih. Dengan... Kak Nur, boleh kita klarifikasi, kak. Yang kemarin, kak. Kita banyak salah paham nih. Sudah, usah lagi diperimikan dia, sam. Oke. Kemarin itu kan... Aku dipanggil sama Kak Arida. Kak Arida minta tolong sama aku. Bang, tolonglah, bang. Ada keponakan aku dikurung gini-gini. Sama mamanya. Gitu ya, kan. Aku kan dengar kata Kak Arida nih. Oke, break. Untuk Kak Arida, Kak Arida lagi di jalan nih, gitu ya kan. Mau kemari juga. Biar bareng-bareng. Biar nggak ada salah paham kalian. Gitu kan. Saya cuma mau itu aja, Pak Punggi. Gimana, kak? Bersihkan nama saya lagi balik. Karena Serida sudah membusukkan nama saya. Jadi tolong bersihkan nama saya lagi. Sini lah, kak. Itu aja. Sini. Boleh, kak, kak. Di sini, kak. Saya ini juga kaki sudah tekilir nih. Aduh. Biar sama-sama enak. Ayo, ayo, kak. Aduh. Kok makin langsing, kak, kak? Kak, kilis-kilis beberapa hari. Itu orang lebaran. Saya duduk-duk-duk. Yuk. Allahu Akbar. Waduh. Udah, intinya kita terbaik untuk Bayula nih. Iya. Aduh. Sini-sini lah kita. Sini-sini semua nih. Tuhan ku, ya Allah. Oke, break. Kemarin tuh banyak salah paham. Nanti kita inilah, kak, ya. Kanur. Siraturahmi dengan Kak Rida tadi. Biar nggak ada salah paham. Biar kalian nggak selek. Iya. Manusia ini tempatnya salah, ya kan? Iya. Nah, jangan pulak lagi nanti istilahnya ada rasa-rasa nggak enak gitu, kan? Benar, kak Nur? Iya, benar. Semuanya benar. Yang terbaik untuk si Bayu. Oke, kak. Ini kita keluarin Bayu, ya. Kak Nur. Iya. Jadi sharing-sharing sedikit. Aduh. Jadi gimana gue ngomongin ini? Pendek. Singkat padat aja lah, kak. Singkat padat, ya? Iya. Jangan diperpanjang lagi. Nggak, nggak diperpanjang. Nanti kita sudah lain lagi cerita. Nah, kalau gini. Nih, aku untuk masalah pribadi mamak si Bayu sama kak Nur masalah pribadi sama kak Arida itu, aku tak mau tahu. Aku bilang, ya kan? Sama sekali aku nggak mau tahu. Aku maunya Bayu kita keluarkan. Oke, mamaknya udah setuju. Insya Allah ini kita bawa ke Yayasan Kasih-Kasihan di Piyu Berai. Di Yayasan Almarhum Mamagu gitu ya kan. Tapi udah sepakat. Nanti Kak Arida yang salah terima. Eh, Kak Arida, sorry. Mama si Bayu yang salah terima. Begitu. Oke. Kuncinya? Bidah. Sama Bidah lagi sudah? Iya. Kapan gak sih, Malia? Sudah waktu itu, hari pertama itu. Wah, sebetulnya. Bye. Kunci. Wah, kencing dia. Oke, ini dari brother-brother ini kan banyak yang belum tahu nih, Kak. Si Bayu ini bisa dikurung kayak gini penyebabnya apa dia? Lem. Selalu mengamuk, menghancurkan, membunuh. Saya pun sudah berapa kali ditusuk dia. Oh, membunuh belum ya? Belum ya. Udah, Per. Udah, kaca-kaca di sini pun sudah. Udah. Kakak mau gini. Iya, Bayu. Bayu, sayanglah sama mamak kau nih. Abang keluarin kau ya. Ya, abang keluarin kau ya. Pangkas kau, bersih-bersih kau. Ngomong awal dulu kuku dengan rambut terpotong dia gak mau sama sekali, Bang. Oke, baik. Abang potong rambut kau. Abang potong kukumu ya. Ganteng-ganteng kau ya. Oke, berada, berada. Alhamdulillah aku bebas bilang gitu. Oke, berada, berada. Oke. Kak, memang gara-gara lem seperti ini. Gara-gara lem. Pernah kata? Di depan mata? Di depan mata kepala. Ini gak uang gara-gara beli lem. Mau tahan ngancurkan rumah, mau ngontusuk orang. Kalau HP ini, Per, sudah berapa banyak sudah aku belikan? Tahan aku jual cincin emas sama dia. Karena HP. Semua kuturuti, Per, sebetulnya semuanya kuturuti. Mau motor, aku belikan. Mau HP, aku belikan. Tapi kalau lama-kelama-kelama-kelama itu masuk loh. Di berita barelang, dia terjun payung. Dari jembatan barelang. Oh, ini? Pernah. Pernah terjun payung? Pernah terjun? Terjun dari? Jembatan. Pernah. Jembatan satu. Dari jembatan barelang itu terjun. Baik, kok pernah terjun dari jembatan barelang? Ngapain kau? Tapi, sakti deh. Eh, mesti hidup dia. Apa nggak sempat jantung, Per? Sebagai orang tua kelakuan ini, gara-gara minta duit Rp10.000. Untuk beli lem? Di depan mata, Per, orang tua mana yang mau. Kakak, menurut aku kakak ini istilahnya kakak nggak mau apa ya? Aku bilang, ini terbuka sama orang sekitar kakak. Saya nggak tertutup dengan sekitar saya, Per. Semua tahu, Per. Masa gara-gara lem dia ngamuk kayak gitu langsung kakak buat kurung? Nah, itu udah melalui batas, Per. Karena pikir, aku sudah nggak bisa lagi berpikir, Per. Udah buntu, Kak, udah capek? Udah buntu akal aku, Per. Udah capek, udah lelah. Yaudah, merusak macam mana? Udah lelah, udah capek. Gini, Kak, untuk menurut aku sih, aku ngasih saran, peran keluarga lebih penting. Itu nomor satu. Peran keluarga lebih penting. Apalagi orang tua itu lebih penting gitu, kan? Ya, aku pun sama-sama. Kita semua nih, bukan aku menggurui kakak nih ya. Kita sama-sama belajar. Jadi, ya Alhamdulillah. Rizky! Contohnya dari bread butter yang di jalan. Riz! Dulu kan? Dulu? Dulu? Iya kan? Kecil badan kan? Alhamdulillah. Bukti nyata gak? Bukti nyata, Rizky. Kih, rupanya ini si Bayu. Mamaknya mau di... Jadi mamaknya... Stress... Anek dikurungnya. Nih. Nih, Bray. Alhamdulillah nih. Jadi untuk para-para orang tua, dimanapun kalian berada, Bray. Kita sama-sama belajar lah. Aku pun... Anakku pun udah lajang juga kan? Udah dewasa juga. Anakku SMP juga. Kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita, Bray. Gitu kan? Generasi muda... Jangan sampai yang aneh-aneh gitu. Karena pergaulan di Batam... Atau pergaulan di Indonesia ini... Anak-anak mudanya cepat terpengaruh. Kawannya begini? Begini semua? Begitu ya kan? Tolong kita perhatiin anak-anak kita, Bray. Dengan uang yang... 10 ribu. Dengan uang 10 ribu bisa menghancurkan segalanya. Bisa menghancurkan generasi muda Indonesia, Bray. Jadi menurut aku sih... Menurut aku... Untuk... Apa ya gue bilang? Untuk kepolisian atau pemerintah... Pemerintah... Atau negara Indonesia harus... Lebih diperkatak lagi lah nih. Untuk penyebaran lem. Penjualan lem. Penjualan lem ya kan? Penyebaran lem. Di toko bangunan dia bisa... Iya sih, gimana ya gue bilang ya? Penyalahgunaan gitu. Karena jad yang di lem itu... Gawat gitu ya kan? Kalau dilarang penjualan lem tapi di toko bangunan ada. Di toko bangunan semua? Pabrik lem lah. Untuk pabrik lem tolong jad-jad yang itu bisa diganti deh. Ntar rasa stroberi kayak... Tapi yang ini ya? Jangan yang memabukkan ya? Jangan yang natrium. Oh namanya natrium tuh? Oh... Nanti itu osigen. Wah ngeri kali bah. Pacun itu. Sampai mama ya pun udah buntu otak ya pun sampai dikurungnya. Oke kakak mau tes nanti di dalam testing? Gimana rasanya? Udah aku per. Sebelum dia aku dulu yang masuk. Serius? Serius demi Allah ini tanya. Berapa hari? Enggak berhari-hari per. Kakak udah pernah tes? Beratu hari saya ada di dalam. Hah? Coba. Nanti mamanya kita tes dulu. Untuk kak Nur sama mamanya nanti kita suruh tes di dalam. Gimana rasanya di dalam? Kita tes dulu gimana rasanya Bayu di dalam. Oke kak setuju? Oke. Aduh kuncinya. Kuncinya sama kak Rida nih. Kita tunggu kak Rida nih. Oke bray alhamdulillah. Ini kita nunggu kak Rida. Dan ternyata mama si Bayu udah menyerahkan kunci sama tantenya. Tantenya masih di jalan bray. Iya kan? Aduh bay. Keluar kau ya bay? Iya. Aduh. Udah berapa lama kau tak keluar brother? Udah lama kali. Udah lama kali ya? Cukup lama? Lama kali pun ya? Ganteng kau ya? Hmm. Botak kau ya? Aku botakin kau. Gimana bukanya tanpa klip? Caya? Caya peguin. Bisa tuh. Hah? Bisa nih kayaknya. Masih. Masih. Bisa putih. Gak pinggang. Tiba? Eh? Tadi pinggangnya murah ini. Murah. Tidak bisa itu. Kuat kali ya? Tidak bisa. Iya lagi di jalan. Hah? Hah? Putus tali pinggang kok. Tali pinggang kok ada? Apa? Hah? Oh congel. Besi ini. Tidak bisa lah. Tidak bisa. Telepon aja lah sedikit aku. Iya. Oke bro. Awak sosok Superman nih kan? Awak sosok Superman. Tapi aku Spiderman ini. Buka-buka. Oke. Buka lagi. Tanpa kunci cepat. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Nah buka. Bisa. 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 Kok keras. Martil per. Martil. Denges aja lah. Tunggu Kak Rida nih. Kak Rida pun di jalan. Sabar aja dulu. Oke bro. Tunggu Kak Rida dulu. Aku pikir kunci sama momak ya. Rizky sosok ini kau. Superhero. Tunggu Kak Rida. Buka. Anak Brandon nih. Anak Brandon Asas. Asas kau. Anak Brandon lu yang buka nih. Asak kayak gitu. Bisa ini. Keras. Kok bacakan dulu dua baris. Oke bro. Gak usah banyak-banyak basot ya kan. Asak gue dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malas aku kekuatan aku nampakin di kamera ya kan. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Coba ilmu ini kok dulu. Tidak. 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 Oke. Oke bro. Itulah klarifikasi dari momak Bayu. Intinya momak Bayu tadi udah capek katanya. Tapi menurut aku ya salah langkah ya kan. Oke aku. Oke bro. Aku mau menanyakan sama momak Bayu. Berapa sih biaya pembuatan pasung atau kurungan ini? Kak. Aku mau nanya nih. Berapa sih biayanya ini kakak bangun? Kurang lebih 5 juta. Hutang tuh kebangunan biaya belum bayar lah gitu. Hutang kak 5 juta. Belum bayar lah. Hanya untuk bangun ini. Belum bayar lah ya. Kenapa kakak gak kepikiran kakak bawa ke yayasan gitu? Sudah capek ke Altate kemarin. Yayasan lain saya gak tahu. Seandainya saya sudah kenal Perry gak akan begini loh Fer. Dari awal saya kenal Perry gak akan begini agak jauh sih. Kakak belum kenal sama aku? Belum. Ini tahun 2022 ya. Bulan berapa kira-kira ini? Bulan 12 atau bulan 11 kemarin? Belum kenal pula sama aku. Belum jodoh kita ya? Belum jodoh. Ya inilah. Allah udah ngasih jalan sama kita nih. Pertemukan lah. Kenal. Aduh saing kali ya. 5 juta bray. Hanya kayak gini. Kemarin kak. Mama si Bayu. Ya itulah. Sedih juga. Cuman ya itu tadi. Oh. Tuhan biya Allah. Sering kakak lihat ini? Kata si Bayu kakak jarang lihat. Kalau gak dilihat dari mana dia minum. Kalau dia gak ada siapa ya? Ke sini. Kalau gak diurus gak mungkin lah Claire. Itu udah sekasur, udah selimut, baju. Tapi habis tak ada lagi dibakar sama gitu loh. Bantal. Kalau dia ibaratnya dia waras. Gak mungkin barang itu dihabiskannya. Dia tahu bahwa dia dingin. Dia tahu bahwa ini. Ini tidak sama sekali. Tikar, pantal, semua guling. Apa semua kita kasih untuk dia. Cuman dihabiskan dia. Kalau seandainya dia waras. Kita bilang ya. Gak mungkin semua dirusak. Dihabiskan dia kegitu. Ya kan? Itu tilam itu aja. Kak. Menurut kakak nih. Sudah, sudah, sudah ini. Menurut kakak nih. Ingat ntar loh. Si Bayu ini menurut kakak. Waras gak? Yakin akan kedepan waras lebih normal lagi. Oke ini kan untuk kedepannya. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Sebelum kakak kurung, kakak? Kadang-kadang. Kadang-kadang waras. Kadang-kadang menggila karena lem. Kadang-kadang waras. Kadang-kadang gila karena lem. Mari kalian lem nih. Sorong kan itu. Gembok juga baru antem. Oke lah brother. Lama kali pula. Istilahnya Kak Rida ya kan. Gak sabar aku. Ki, mainkan Ki. Oh ntar. Pake master dulu. Ntar loh. Ntar, ntar. Gemboknya. Surangkan dalam gembok itu martilnya. Aduh betul. Bayu bau kali di dalam. Gemboknya ya. Adik-adik. Adik-adik pulang. Adik-adik pulang. Adik-adik pulang. Pulang-pulang. Pulang. Jangan pulang. Kalau mau ke sekolah. Oke. Umbah datu. Ya Allah. Keras ya. Dikit lagi bang. Dikit lagi. Oke brai. Sampai disini aja video kali ini ya kan. Next. Kita tunggu ke Arida dulu nih. Oke. Aku Feri Kusuma. Video selanjutnya nanti kita mainkan lagi. Ini kita angkat dulu ya brai. Oke real. Oke. Oke.